Di dunia magis, bernama Sweetie, tersebutlah sebuah toko roti ajaib yang dikelola oleh pemiliknya, Nyonya Kety. Nyonya Kety menciptakan dua gadis istimewa dari coklat dan permen karet. Koko cerdas dan berbakar dalam menciptakan permen lezat dari coklat. Salam untukmu Nyonya Kety, aku Koko, terbuat dari coklat. Sebaliknya, Chewy Nakal, cekatan dan manis. Halo, halo, Chewy si manis yang terbuat dari permen karet ada di sini. Meskipun Chewy dan Koko memiliki keperibadian yang bertolak belakang, mereka berdua sangat menyayangi dan menghormatinya, Nyonya Kety. Karena perhatiannya dan kasih sayangnya. Koko dan Chewy, aku menciptakan kalian berdua untuk mewarisi toko roti ajaibku. Wow, Chewy akan membuat permen karet terbaik dan terpanjang yang pernah ada. Permen karet, permen karet. Mengapa harus permen karet? Coklat adalah puncak keunggulan kuliner. Kita harus menciptakan segalanya dari coklat. Permen karet, coklat, permen karet, coklat. Mulai sekarang, kalian berdua harus bekerja sama untuk menjalankan pabrik permen milikku ini. Aku tidak akan membuat permen karet yang konyol dan tidak bisa dimakan itu. Aku akan membuat permen karet, bukan coklat. Coklat sangat pahit. Kalau begitu, kalian berdua harus membuat cembilan kesukaan kalian dan biarkan penghuni kue mencicipinya yang paling populer yang akan menang. Maka dimulailah kompetisi untuk menciptakan cembilan manis yang terbaik antara Koko dan Chewy. Sementara Koko tampil mengerjakan kreasinya, Kui kesulitan dengan bahan-bahannya. Celaka, Koko bagus sekali. Jika nyonya Katie memilihnya, aku akan keluar ke jalanan. Saat Koko tidak memperhatikan, Chewy diam-diam menambahkan bahan misterius ke masakan Koko. Menyebabkan aroma tak sedap. Chewy, apa yang kau lakukan? Aduh, bau sekali. Chewy yang tertangkap basah melarikan diri. Tapi secara tidak sengaja menjatuhkan rak berisi bahan-bahan magis. Sebuah redakan terjadi menciptakan dunia yang dipenuhi permen karet dan coklat. Koko, Chewy, apa kalian berdua tidak apa-apa? Chewy, ini semua salahmu. Oh, aku tidak bermaksud begitu. Kalian berdua, aku akan cari cara untuk membereskan kekacauan ini. Merasa bersalah, Chewy mengikuti nyonya Katie untuk memeriksa keadaan. Koko ingin perbaikan dengan Katie. Dia meneliti cara memulihkan dunia. Dia dengan gembira pergi memberitahu nyonya Katie tentang penemuannya. Permen keinginan di pulau kecil? Iya, kita bisa meminta dunia lama untuk kembali. Semua orang harus meminta bersama-sama agar menghasilkan cukup tenaga. Kalau begitu, cari permen itu dan bawa kembali ke sini. Kita akan membuat permohonan bersama. Koko meninggalkan pabrik untuk mencari permen ajaib. Aku tidak percaya. Ledakan itu menyebabkan dampak yang begitu besar. Segala sesuatu di sini tertutup oleh permen karet. Tiba-tiba, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Koko kemudian mengalihkan dan menyerang untuk menangkap orang yang mencurigakan itu. Cui, apa yang kau lakukan di sini? Kamu mata-mata iku? Ternyata, Cui diam-diam mendengar percakapan antara Koko dan Nyonya Katie. Hai Koko, senang sekali bertemu denganmu di sini. Berhentilah mengikutiku. Setelah menghentikan Cui, Koko meninggalkan temannya dan pergi terlebih dahulu. Namun Cui tidak menyerah. Dia mengambil peta dari Koko dan memanjat pohon permen lengket untuk menemukan jalan. Koko yang kesal menciptakan pistol yang menembakkan coklat batangan ke arah Cui. Tanpa diduga, coklat batangan itu menyebabkan pohon permen tumbang seperti domino, menggelinding kemana-mana. Oh tidak, tidak, apakah kau bercanda? Koko digejar hingga ke jurang yang dalam dan sialnya ia terjatuh dan berpegangan pada sisi tebing. Tolong, tolong! Sini, sini, aku datang! Cui menjengkeram Koko, namun sebelum dia dapat menariknya berdiri, Koko tidak dapat menahannya dan mereka berdua tertarik ke bawah. Oh, permen karetnya super lengket! Hei Koko, kau baik-baik saja. Masih oke, cepat tarik aku! Nasib buruk mereka berlanjut ke tali permen karet putus, menyebabkan mereka berdua terjatuh. Setelah serangkaian kejadian berbahaya, mereka tersadar, seluruh tubuh mereka terasa sakit. Seolah takdir telah mengikat mereka, permen karet itu menyatukan kedua gadis itu, dan mereka tidak dapat diwisahkan. Oh, aku lelah sekali, sakit sekali. Kita terjebak bersama karena permen karet. Sungguh sial nasibku. Keduanya berusaha sekuat tenaga, namun tidak juga bisa terpisah. Mereka pun harus menerima keadaan untuk selalu bersama. Berikan petanya padaku, kau tahu cara membaca peta. Hei, aku sedang melihatnya. Kita harus pergi ke arah ini. Dengan arahan Koko, mereka dengan cepat lolos dari wilayah permen lengket. Kini, lautan coklat yang luas terbentang di hadapan mereka. Kita harus berenang menyeberang. Aku akan tenggelam dalam coklat ini. Apa kau lupa kalau aku bisa mengendalikan coklat? Dari tangan ajaib Koko, sebuah perahu coklat muncul. Membawa Cui dan Koko menyeberangi lautan. Koko, kau hebat. Kau tidak hanya jago sihir, tapi kau juga seorang peneliti hebat. Pantas aja nyonya Kathy memujamu. Aku sangat iri. Sebenarnya, nyonya Kathy lebih menyukaimu, Cui. Kau antusias, cekatan, dan ramah. Aku tidak bisa seperti itu. Saat mereka berbincang, perahu itu mulai mencair karena terik matahari. Sekarang apa? Aku akan berusaha mengendalikan coklatnya. Koko menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan gelombang coklat besar yang mendorong perahu itu. Perahu pun berhasil membawa mereka ke darat tepat pada waktunya. Syukurlah kita masih hidup. Kita pasti akan hancur jika tenggelam. Kita harus terpisah. Cui, tangkap kepiting itu. Dengan menggunakan capit tajam kepiting, mereka segera mengeluarkan permen karet lengket itu. Kenapa kau menatap seperti itu? Apakah itu permen ajaib? Hah? Yang mengejutkan mereka, sebuah permen ajaib mengambang di tengah pulau kecil itu. Itu dia. Persis seperti apa yang ada di catatan itu. Maaf, Toto. Aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Cui, kau bermain trik lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Cui dan Koko bertempur sengit memperebutkan permen hidup. Tapi Cui, yang lebih lemah, segera digalahkan oleh Koko yang terampil. Cui tersenggir, sementara Koko maju untuk mengambil permen ajaib. Namun meskipun bisa pergi dengan permennya, Koko tidak bisa meninggalkan Cui. Koko, kau tidak akan meninggalkanku. Koko membawa Cui kembali ke pabrik, di mana nyonya Greti bergegas menyambut mereka. Kalian berdua sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Aku menemukan permen ajaib dan mengolahnya menjadi cemilan. Mari kita bagikan kepada para penghuni kue. Para penghuni kue dengan senang hati menerima sebuahan Koko dan mulai memakannya. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi monster yang agresif. Monster kue! Pasukan kue membentuk monster raksasa yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka. Lari! Sekarang! Monster itu mengamuk dan menangkapnya nyakit. Koko menggunakan coklat untuk membuat senjata melawan monster Cui. Namun, setelah pukulannya menyakitkan dan terlempar jauh. Jangan bertempur sendiri ya! Bekerja samalah! Koko, kita kalahkan monster itu bersama-sama! Ayo kita hancurkan kuenya bersama-sama! Cui dan Koko menggabungkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan coklat dan permen karet untuk menciptakan prajurit yang kuat. Prajurit mereka menyerang monster itu. penyebabkannya melepaskan nyonyakiti. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Ayo kita buat dia muntah! Sementara Cui menggunakan sihir untuk menciptakan kembali resep yang menjijikan. Koko mencoba mengendalikan prajurit itu dalam pertempuran untuk memberi Cui lebih banyak waktu. Sudah selesai, Cui. Hampir. Oke, siap! Buat dia membuka mulutnya, Koko. Koko menekan monster kue itu memberi Cui kesempatan untuk meleparkan makanan menjijikan itu ke dalam mulutnya. Karena tidak mampu menahan rasa jijiknya, monster itu memuntahkan semua isi berutnya. Pakciunnya dikeluarkan dan penghuni kue kembali normal. Bagus kalian berdua. Kalian bekerja sama untuk mengalahkan monster dan menyelamatkan penghuni kue. Kita melakukannya dengan hebat, bukan, Koko? Maaf, Nyonya Cathy. Aku tidak bisa banyak membantumu. Bagaimana kita bisa memulihkan keadaan sekarang? Kita akan terus mencoba. Untuk saat ini, sedikit perubahan suasana mungkin menyegarkan. Koko dan Cui, meskipun kekacauan ini disebabkan oleh kalian, kalian belajar untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk menyelamatkan kerajaan. Aku yakin, kalian berdua dapat mewarisi pabrik permen ini. Iya, membuat coklat, permen karet, atau apapun lainnya. Kami akan berusaha menciptakan makanan yang gusat dan menarik. Bagaimanapun, Koko dan Cui telah belajar nilai persatuan, cinta, dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Dahulu kalah di kota misterius Eldoria, tempat di mana tatanan sosial menentukan nasib setiap orang. Penduduk kota berjuang setiap hari di bawah kekuasaan arogan kaum bangsawan. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Di kota itu, hiduplah seorang gadis yatim biatu miskin dengan kecantikan luar biasa bernama Ophelia. Dia memiliki kemampuan khusus untuk memahami bahasa binatang. Namun, alih-alih disambut karena kemampuan uniknya. Hal itu malah membuatnya merasa lebih kesepian di tengah keramaian. Pasalnya, orang-orang di kota saling berbisik tentang kemampuan Ophelia, menganggapnya tidak wajar, bahkan berbahaya. Ophelia, kemarin satu dombaku yang kau sembuhkan menderongku ke dalam kandang domba. Apakah kau memerintahkannya untuk melakukan hal itu? Kan burung gagak hitam yang muncul entah dari mana? Mereka memenuhi ladang. Bukankah itu karena kau, Ophelia? Kau memang orang yang membawa bencana. Hanyahlah cepat kau, Ophelia. Desas-desus ini menjadikan Ophelia sebagai subjek persangka, bukan pemahaman dan penerimaan. Dia memang gadis aneh. Kita harus menjauh darinya untuk menghindari nasib buruk. Tolong bantu aku. Salah satu hal yang paling memilukan bagi Ophelia adalah perasaan dia salah pahami dan tidak ada seorangpun yang memilanya. Mungkin dia yang mendorong kucing itu ke saluran pembuangan. Ophelia, bagaimana kau bisa melakukan itu pada kucing yang malah? Kejam sekali. Tidak seperti yang kalian pikirkan. Merasa sangat tidak berdaya, dia memilih untuk tinggal di sebuah rumah kecil, jauh di dalam hutan, terisolasi dari kota. Dengan kemampuan istimewanya, Ophelia selalu mencari cara untuk membantu setiap makhluk malang yang ditemuinya. Kembalilah pada orang tuamu. Jangan bermain jauh-jauh dan tersusat lagi ya. Terima kasih, gadis yang baik hati. Pada suatu suara yang murang, dengan awan tebal menjulang di langit. Ophelia berjalan di jalan sepi untuk menuju rumah kecilnya. Tiba-tiba, dia berhenti setelah mendengar erangan kesakitan di bawah semak-semak di pinggir jalan. Dalam cahaya redup, Ophelia melihat seekor anjing kecil yang menyedihkan, kotor dan terluka, menggigil di udara dingin. Ophelia mendekatinya dengan lembut, berbicara kepada anjing itu dengan nada menenangkan dan penuh pengertian yang biasa dia lakukan. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Bolehkah aku membantumu? Jangan takut, aku akan membalutmu. Aku akan melakukannya dengan lembut. Anjing itu sepertinya merasakan cinta dan kenyamanan dari Ophelia. Matanya dipenuhi harapan, mencoba menghangatkannya di dinginnya malam. Meski sadar akan kesulitan dalam hidupnya, Ophelia tidak bisa mengabaikan anjing malang ini. Ku berikan nama Togo. Togo artinya pemberani. Terima kasih, Ophelia. Sejak Togo hadir dalam hidupnya, Ophelia tidak lagi merasa sendirian meski menghadapi kesulitan. Togo, jangan lakukan itu. Dengan Togo di sisinya, Ophelia menemukan kenyamanan, menganggap anjing sebagai satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidupnya. Togo, dengan sifatnya yang suka bermain dan kesehatan yang baik, tidak hanya mengembirakan, juga membantu Ophelia dalam pekerjaan beratnya, menangkut kayu-kayu besar untuk mencari nafkah. Lebih dari sahabat, Togo seolah memahami setiap pikiran, selalu mencari cara menghilangkan kesedihan, menghadirkan tawa dan menghangatkan hati Ophelia dalam dinginnya perjuangan hidup. Terima kasih banyak, Togo. Terima kasih sudah datang kepada aku. Seharusnya akulah yang harus berterima kasih kepada dirimu, Ophelia, melalui hari-hari damai bersama. Segalanya mulai menjadi rumit ketika santun, seorang tiran yang tamak dan egois, orang terkaya di wilayah tersebut, memasuki hutan untuk mencari bahan langka untuk proyek kastil barunya. Saat berjalan-jalan, dia memperhatikan Togo, anjing Ophelia yang mengemaskan dan kuat. Santun berniat jahat untuk menangkap anjing itu untuk digunakannya sendiri. Anjing ini cukup pintar, memilikinya memang akan sangat berguna. Halo, Nona. Anjingmu ini aku perhatikan cukup cerdas, namun sepertinya pasti sulit bagimu untuk merawatnya. Bukan begitu. Togo sungguh mengemaskan. Menurutku tidak sulit sama sekali. Sebaliknya, sejak aku memiliki Togo, aku merasa hidup ini menjadi lebih cerah. Aku sangat suka anjing ini. Jika kau setuju dia ikut denganku, aku berjanji akan memberikan sejumlah besar uang untukmu. Cukup bagi dirimu untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu. Namun Ophelia dengan tekad bulat dan cinta abadinya pada Togo, dengan tegas menolak, Aku lebih suka kelaparan. Kumohon segera tinggalkan kami, jangan ganggu hidup kami. Dengan niat jahat, Santun mengaku Togo sebagai hewan peliharaannya yang hilang. Teman-teman, ayo cepat tangkap Togo untukku. Tidak, kalian tidak boleh melakukan itu. Biarkan Togo sendiri. Ophelia berusaha untuk menjegah Santun. Dan dalam perkelahian tersebut, Ophelia terluka. Situasi ini membangkitkan kekuatan yang tidak terduga pada Togo. Anjing itu menjadi hebat, penuh dengan kekuatan. Menghadapi penjahatan para duragu. Tega dan keberanian Togo membuat para tiran jahat tidak mampu melawan. Akhirnya memaksa mereka mundur sementara karena putus asa. Keguatan pelindung dari hati Togo yang tulus menjaga kesetiaan bagi keduanya membuktikan bahwa persahabatan dan kesetiaan adalah jalan hidup yang paling mulia. Setelah pertempuran, Ophelia kelelahan. Sakit parah dengan ruam di sekejur tubuh. Membuat Togo sangat prihatin. Selama merawat Ophelia, Togo tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya sedetikpun. Saat Ophelia terbangun dari komanya, melihat Togo membuat emosinya kacau. Tiba-tiba, dia membuat keputusan mengejutkan yang sangat mempengaruhi Togo. Dengan tekat yang kuat, Ophelia membawa Togo ke tempat yang paling tidak diinginkannya, yaitu di depan rumah santun. Ophelia sepertinya mau mengusir Togo dengan imbalan sejumlah besar uang. Baiklah, Halo, Nona Manis. Apakah kau ingin berubah pikiran? Iya, aku butuh uang. Seharusnya kulakukan ini lebih awal untuk mendapatkan hidup yang lebih mudah. Kata-kata Ophelia menusuk ahli Togo seperti belati. Pengkhianatan yang menyakitkan. Bukan, bukan begitu, Ophelia. Penyakitmu yang parah pasti mempengaruhi pikiranmu. Begitu, kan? Tidak, Togo. Aku tidak pernah sesadar yang kulakukan saat ini. Sekarang kau menjadi milikku. Dalam perjalanan pulang, Ophelia menghadapi tatapan juriga dan bisikan penduduk desa. Ophelia orang yang sangat egois. Benar sekali. Meskipun anjingnya setia kepadanya, dia tetap berani melakukan hal itu. Namun, tatapan tegas Ophelia membuat semua penilaian menjadi tidak penting. Sementara itu, di tengah ketidakperdayaan dan kebingungan, Togo yang sangat ingin mengetahui alasan dibalik tindakan Ophelia, namun Togo hanya menahannya dalam diam. Santun sangat senang telah mendapatkan Togo. Seekor anjing yang cerdas dan kuat, namun Togo tidak dimanjakan. Dia dipaksa melakukan kerja paksa dengan niat jahat. Ophelia telah meninggalkanmu. Jika kau tidak menurutiku, aku akan membuatmu menderita kelaparan. Hehehehe. Suatu hari, saat bekerja untuk Santun, Togo secara tidak sengaja melihat siluet Ophelia yang lewat. Tampak rapuh dan kurus. Ophelia? Huh? Hatinya yang selalu merindukannya mendorong Togo mencari jalan kembali ke Ophelia. Apapun risikonya, untuk mengungkap alasan dibalik keputusannya. Suatu malam, ketika Santun dan para pelayannya sedang berpesta pora, Togo melihat peluang sempurna untuk melarikan diri. Togo menyelinap ke dapur, di mana dia tahu ada jendela kecil yang sering dibiarkan terbuka untuk mengeluarkan panas saat memasak. Meski jendelanya tinggi dan sulit dijangkau anjing, Togo tidak menyerah. Ayo Togo, kau pasti bisa melakukannya. Menggunakan ketangkasannya, dia naik ke kursi dan meja terdekat. Akhirnya melompat melalui jendela, hampir saja gagat. Pada saat itu, Santun memasuki dapur untuk mengambil anggur untuk pesta. Dan tanpa sengaja melihat bayangan Togo yang menyelinap keluar jendela. Namun, karena cahaya redup dan keadanya yang sedikit mabuk, Togo memanfaatkan kebingungan itu dan dengan cepat berlari ke gelapan malam. Melarikan diri dari kastil tanpa diketahui. Dia berlari menjauh dari tempat dia di penjara. Memulai perjalanannya kembali untuk menemui Ophelia setelah melewati malam yang panjang dan melalahkan. Togo akhirnya kembali ke rumah yang selama ini dia rindukan. Saat melewati pintu, penampakan Ophelia tidak seperti yang diingatnya. Dia tampak lemah, wajahnya lelah karena penyakit. Apa yang sedang dilakukan Togo sekarang? Apakah dia baik? Mungkin dia akan lebih baik di sana memastikan Togo punya rumah meski hidup bersama dengan orang serakah seperti Santun. lebih baik daripada meninggalkan Togo mendarita kesepian dan kelaparan sementara aku mati. Ophelia, apakah kau mengkhawatirkanku? Huh? Togo, kenapa, kenapa aku kembali? Seharusnya kau sudah hidup nyaman dan tenteran bersama Santun saat ini. Togo merindukanmu. Togo benyi Santun. Togo ingin tinggal di sini setiap hari untuk membuatmu selalu bahagia. Selain itu, Santun tidak hanya tidak memperlakukan Togo dengan baik tetapi juga sering mengakni ayahnya. Melihat Ophelia lemah dan sakit, Togo tiba-tiba mengeluarkan sepotol ramuan langka dari dirinya. Huh? Santun punya obat yang mujarab. Togo sudah meminumnya. Cepat diminum, ayo. Ophelia segera mencobanya dan terkejut ketika tubuhnya berangsur pulih. Keduanya lebih saling memahami setelah perpisahan itu. Ophelia dipujuk oleh Togo setuju untuk membiarkannya tinggal. Santun sangat kejam. Dia membuat ramuan orang sakit ke sungai dan berduk desa terkena penyakit yang sama sepertimu. Lalu dia menjual obat ini untuk menghasilkan uang. Dia benar-benar kejam. Benar sekali. Tak heran setelah berseteru dengan Santun, aku langsung jatuh sakit. Mungkin karena dia ingin balas dendam dan ingin aku merasa tidak berdaya dengan memberikan togo padahnya. Di pesta mewah yang diselenggarkan oleh Santun, dia membual kepada para tamu tentang vas kuno yang baru saja dia sitar. Mengklaim bahwa vas itu berisi air kehidupan yang misterius. Silahkan nikmati air langka dan berharga ini. Meminumnya akan membuat kita kuat. Selamat menikmati. Namun ketika Santun membuka vas tersebut, alih-alih gajai bang. dia tidak sengaja menyebarkan epidemi yang mengerikan ke seluruh kota. Mengubah pesta tersebut menjadi bencana yang tragis. Meski mendapat banyak air penyakit, Santun yakin ia punya penawarnya. Sehingga ia tidak khawatir. Namun yang mengejutkannya, botol obat itu hilang. Dan itu pun mengakhiri hidupnya. Di bawah naungan malam, kota Eldoria tiba-tiba hancur. Epidemi menyebar dengan cepat, menyelimuti setiap sudut dalam kegelapan yang suram. Dimanapun, dari yang kaya hingga yang miskin, tidak ada seorang pun yang luput dari epidemi tersebut, kecuali Ophelia dan Togo. Menyadari asal mula epidemi, Ophelia dan Togo bertekad mencari solusi untuk menyelamatkan kota. Kita harus segera menemukan sebuah cara untuk menyelamatkan kota ini. Ophelia bereksperimen dengan pengobatan santun. Menggunakan kecerdasannya tanpa lelah melakukan penelitian siang dan malam. Dia tahu bahwa bahan yang paling penting untuk penawarnya adalah ramuan langka yang ditemukan di gunung tinggi yang berbahaya. Tidak takut bahaya, Ophelia bergegas berangkat. Menghadapi semua bahaya, melanjutkan perjalanannya hingga kelelahan. Lalu pingsan karena putus asa. Ketika membuka matanya, dia tergejut karena ramuan suci itu berada tepat di sampingnya. Setelah penelitian siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, Ophelia menciptakan penawar ajaib untuk menyelamatkan kota dari epidemi. Setelah terbebas dari pintu kematian, santun menunjukkan penyesalan yang mendalam, namun ia tidak bisa lepas dari hukuman. Penduduk kota perlahan menyadari nilai Ophelia yang sebenarnya. Mereka semua menangis bahagia saat diselamatkan oleh Ophelia. Terima kasih, Ophelia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami minta maaf atas kata-kata yang tidak baik yang kami katakan tentangmu sebelumnya. Selama aku melihat semua orang di sini aman dan sehat, aku merasa lebih dari puas. Kegembiraan kemenangan bercampur kesedihan karena Ophelia tidak melihat togo dimanapun. Ternyata, pengorbanan diam-diam togo, si anjing setia, adalah kunci terakhir ramuan berharga itu. Anjing itu diam-diam pergi di malam hari tidak ingin membuat Ophelia lebih khawatir dalam kota yang kritis. Selamatkan penduduk kisah dan Ophelia akan bahagia. Tapi gunung itu berbahaya dan kekuatannya terbatas. Togo tewas segera setelah menyerahkan ramuan suci itu kepada Ophelia. Setelah mengetahui pengorbanan togo, Ophelia mengalami sakit yang luar biasa. Kerugiannya terlalu besar untuk segera dia terima. Dia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Seorang teman setia, seorang teman yang tak tergantikan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu berangsur-angsur berubah menjadi kekuatan membuat Ophelia semakin kuat. Tanpa togo, indahnya persahabatan mereka selalu terpatri selamanya di hati Ophelia. Dia melanjutkan misinya untuk menyelamatkan makhluk malang. Membuat mereka bahagia seperti yang dilakukan togo padanya. Nasi buruk apa yang menanti Jenny yang malang? Ingat baik-baik, Jenny. Pembohong tidak akan pernah berakhir bahagia. Kami menaruh harapan besar padamu, Jenny. Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Pergilah, Jenny. Ke negeri milikmu yang sesungguhnya. Jenny terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya dihukum seperti 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena kejadian tak terduga, Jenny tidak akan menanggung kesulitan ini. Kerajaan Anania terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya untuk mereka yang umbul dan cantik. sementara sebagian lagi adalah untuk mereka yang tidak kompeten dan jelek. Mereka yang diasingkan ke negeri jelek dianggap tidak layak untuk mendapat keindahan, hidup mewah, dan bahagia. Mereka harus melakukan pekerjaan kasar dan berat, menanggung siksaan dan penderitaan seumur hidup. Di Nania, ketika menginjak usia 10 tahun, mereka harus mengikuti tes agar mereka dapat tinggal di negeri yang indah. Gagal berarti mereka akan diambil dan harus hidup dalam pengasingan di negeri buruk. Syukurlah, itu semua hanya mimpi. Tapi, dengan kemampuanku yang buruk, aku juga harus pergi ke negeri jelek itu. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Julia, aku baru saja selesai membuat kue yang lezat. Maukah kamu cobainya? Jenny dan Julia adalah saudara kembar dari garis keturunan Anderson yang sempurna. Namun, menjelang hari ujian, sebuah insiden terjadi. Meskipun cantik, Julia tidak punya kemampuan. karena takut diasingkan ke negeri yang jelek, dia pun curang. Dia pergi ke toko gelap Francine, seorang penyihir yang tidak pernah menua untuk membeli pena ajaib yang mampu menulis masa depan. dengan jimat ini, aku pasti akan lulus dalam ujian. Pengawas kerajaan mengetahui tindakan Julia. malam itu, setelah Julia menggunakan pena untuk menulis ujian keesokan harinya, pemimpin wanita dan prajurit menyerbu rumah mereka. Tadi aku melihat gadis ini memasuki toko gelap, membeli jimat untuk menyontek ujian besok. Jenny, kau tidak melakukan ini, bukan? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku tidak akan salah. Apakah mungkin pemimpin perempuan itu melihat Julia? Aku tidak mau dia mendapatkan masalah. Aku harus berusaha melindunginya. Akulah yang melakukannya. Serahkan pena ajaib yang siang tadi kau beli dari penyihir gelap Francine. Penyihir itu penipu. Dia menjual pena yang rusak padaku. Jadi aku membuangnya. Jenny pun didiskualifikasi dari ujian. Kecantikannya pudar dan dia dikirim untuk tinggal di negeri jelek. Oh, Jenny! Julia, meski menyayangi saudara kembarnya, memilih diam karena sifat pengecutnya. Dia hidup dalam penyesalan dan kesengsaraan. Berharap dapat menyelamatkan saudara kembarnya. Namun tak berani mengaku. Setelah dilindungi oleh saudara kembarnya dan menggunakan pena ajaib untuk mengerjakan soal ujian. Julia dengan lancar tinggal di negeri indah itu. Dia bersekolah di sekolah bergensi bersama para siswa elit. Salah satunya adalah pangeran Eric. kecerdasan, kejujuran, dan kebaikan Eric membuat Julia diam-diam mengagumi dan jatuh cinta padanya. Kau tahu tidak, ku dengar keluarga kerajaan mengadakan pemilihan pengantin untuk pangeran Eric dengan empat babak ketat, memasak, melukis, menjahit, dan menyanyi. Ku harap aku bisa menang. Aku sangat ingin menjadi istri Eric, tapi aku pasti gagah karena aku hanya seorang pecundang yang canggung. Aku tidak bisa menggunakan pena ajaib untuk mengerjakan ujian karena pelajarannya bukan keterambilan seperti memasak, melukis, menjahit, dan bernyanyi. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Benar, ada seseorang yang mirip denganku, tapi lebih pintar. Dia pasti akan mau membantuku. Di saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk mebebaskannya dari penjara. Jenny, Julia membujuk tuan dan nyonya Anderson untuk membawa saudara kembarnya Jenny kembali dari negeri jelek itu untuk menyamar sebagai dirinya dalam kompetisi. Bantulah aku, ayah, ibu, aku sangat mencintai pangeran. Tuan dan nyonya Anderson, karena cinta dan tidak ingin melihat putri mereka menderita, memutuskan untuk mengambil resiko. Malam itu, mereka bertiga diam-diam mengunjungi toko gelap Francine. Dengan pena ajaib, Julia mengetahui rute patroli para pengintai, membuatnya mencapai tempat Francine dengan aman. Ini adalah bayaran untukmu. Bawa Jenny, putriku, kembali dari negeri jelek itu. Benar-benar hadiah yang sangat besar. Aku bersedia. Kesepakatan antara keluarga Anderson dan penyihir Francine berhasil dibuat. Menyelamatkan Jenny dari negeri jelek itu tidaklah mudah. Begitu masuk, seseorang harus tinggal di sana seumur hidup hanya untuk dibebaskan setelah mati. Aku ingin pergi keluar. Negeri ini dijaga dengan sangat ketat. Tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Apa yang terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Orang-orang di negeri itu lama tidak mendapatkan makanan yang layak. Sehingga seekor burung hantu yang muncul di negeri itu adalah suguhan yang lezat. Sudah lama sekali kita tidak makan daging enak. Menurutku burung hantu panggang pasti enak. Tak termaafkan. Akanku kembalikan semua ke keadaan semula dan menghukumu sesuai dengan itu. Tolong hentikan. Aku bersedia bekerja untukmu selama setahun. Jadi biarkan burung yang malang ini bebas. Setuju. Kami sepakat. Potong tubuhkan kayu bakar itu untukku. Dan gali tanah di sana itu untukku juga. Burung hantu kecil, jangan marah pada mereka. Kesulitanlah yang telah membuat mereka menjadi seperti itu. Jenny memberitahu Francine tentang tuduhannya yang salah. Berharap suatu hari bisa membantunya dan mereka yang tinggal di sini lolos dari ketidakadilan. Francine, tergerak oleh kebaikan Jenny, jatuh cinta padanya. Kau siapa? Orang tuamu ingin aku mengeluarkanmu dari sini. Ini ramuan untuk menghentikan detak jantungmu untuk sepantara. Kau bisa bura-bura mati. Orang tuaku ingin menyelamatkan aku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Orang mengira Jenny meninggal, sehingga jenazahnya dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya, Jenny berhasil lolos dari negeri jelek itu. Jenny, aku sangat merindukanmu. Jenny, lakukanlah tugasmu dengan baik. Jenny, penuhi tugasmu dengan baik. Ayah, ibu, aku rindu kalian. Maafkan aku, ini semua salahku. Jangan salahkan dirimu. Ku bantu kau memenangkan hati sang pangeran. Jenny menggunakan riasan untuk menyembunyikan bekas jerawat jeleknya. Berperan sebagai Julia di kompetisi kerajaan. aku telah berlatih tanpa henti selama 10 tahun. Aku selalu berkata kepada diriku sendiri, jangan pernah menyerah pada takdir. suara nyanyianya telah menerangi hatiku. Oh, tidak. Aku kehabisan tepung. Apa yang harus kulakukan? Jangan menangis. Pakailah tepungku. Terima kasih sekali. Tidak menangis. Tidak menangis yang baik hati. Aku sangat mengaguminya. Akhirnya, Jenny berhasil melengkapi kue unicorn tersebut dengan rasa yang luar biasa nikmat. Jenny menduduki puncak keempat kompetisi berbudi luhur untuk menjadi calon istri Eric. Namun sayang, kemenangan ini harus dia berikan kepada Julia. Jenny kembali ke rumah, menghapus riasan dan memperlihatkan wajah celeknya. Aku dengar kau berhasil. Terima kasih banyak. Ini adalah hadiah Eric untukmu. Aku berharap kau bahagia. Jenny, kau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Jenny, ibu sudah menyiapkan ruang rahasia untukmu. Tetaplah di sana. Jangan terlihat oleh siapapun. Namun tuan dan nyonya Anderson masih tidak mengakui Jenny. Mengira bahwa dulu dia benar-benar salah. Jika bukan karena ingin melindungiku, Jenny mungkin akan hidup bahagia. Ayo, Julia. Aku akan menghadiahkanmu kawan pengantin yang paling indah. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kuungkapkan kebenarannya? Bahwa Eric tidak mencintai ku, tapi orang lain. Haruskah aku tetap ada di sisinya? Kamarnya sangat indah. Tapi aku masih belum bisa bebas. Masih berasa hidup dalam penjara. Nona, waktunya makan. Taruh saja di sana. Aku akan memakainya nanti. Jenny, kau tidak seharusnya menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Francine, kau bisa masuk ke sini? Pergi sana. Jika kau ketahuan, kau akan berada dalam bahaya. Sebaiknya kau lebih memikirkan dirimu sendiri. Jangan selalu memikirkan orang lain. Pangeran Erick dan Julia yang cantik pun dilangsungkan. Julia, aku salah mencintaimu. Dear Julia, apakah kau setuju menikah dengan Pangeran Erick? Aku keberatan. Jenny muncul, mengejutkan semua orang. Jenny, apa yang kau lakukan? Sepuluh tahun yang lalu, penipu ujian itu bukanlah aku, melainkan Julia. Julia, karena egois, dia tetap diam. Dan aku malah menanggung semua kesulitan dan penghinaan selama ini. Julia, ada apa dengan semua ini? Gadis itu berbohong, kan? Semua yang dia katakan benar. Akulah si penipu. Aku minta maaf. Pemenang dari kompetisi yang bahag-bakat itu bukan aku. Melainkan Jenny, saudara kembarku. Kepengecutanmu harus kau bayar dengan harga yang mahal. Kau dan orang tuamu akan menghadapi hukuman berat karena menipu keluarga kerajaan. Kepengecutanku telah melibatkan orang tuaku. Aku minta maaf. Tuan dan nyonya Anderson juga Julia akan dilucuti kecantikan mereka. Dikirim untuk tinggal di negeri jelek. Sementara Jenny dibebaskan, kecantikannya pun pulih dan hidup bahagia bersama pangeran Eric. Tolong hentikan ini! Ternyata, inilah Jenny yang asli. Jenny yang dengan lantang menuduh Julia adalah Francine yang menyamar. Ketika Francine menawarkan bantuan untuk mendapatkan kembali keadilan, Jenny menolak. Karena itu, Francine membuat Jenny pingsan, menyamar sebagai dirinya dan menangkap Julia. Karena sang penyihir mencintai Jenny, hatinya telah lama menggerakannya dan bertekad membantunya untuk mendapatkan kembali kebenaran. Jenny memohon kepada ratu untuk menyelamatkan orang tua dan saudara kembarnya. Bersedia menanggung semua kesalahan agar keluarganya dapat selamat. Ratu pun tersentuh oleh kebaikan Jenny. memutuskan untuk memaafkan Julia dan orang tuanya. Jenny, maafkan kami karena telah membuatmu sangat menderita. Maafkan aku, kepengecutan, kelemahan, dan keegoisanku telah menghancurkan hidupmu. Setelahnya, kecantikan Jenny kembali pulih. Dengan kecerdasannya, Jenny memperjuangkan kesetaraan. Tempat tinggal kalian, di negeri yang jelek atau indah, tidak menentukan siapa dirimu. Usaha mulah yang menciptakan nilaimu. Dan usaha Jenny membuahkan hasil. Keluarga kerajaan menghapuskan kebijakan pembagian negeri. Jenny, maukah kau menjadi istriku? Namun sepertinya, Hattie Jenny yang baik telah menjadi milik orang lain. Lihat, pemandangan mengerikan sedang terjadi. Apakah ada orang? Tolong aku! Tolong bantu aku! Semuanya baik-baik saja sekarang, anak baik. Kalian penasaran dengan unicorn itu bukan? Dia adalah Putri Balon dari kerajaan ajaib unicorn. Dia adalah satu-satunya unicorn yang dapat berubah menjadi manusia di siang hari dan kembali menjadi unicorn di malam hari. Dengan kecantikannya yang angkun dan matanya yang berbinar-binar, Balon bukan hanya simbol kecantikan yang sempurna, namun juga kekuatan dan cinta yang tak ada habisnya. Namun, hal yang paling istimewa dari Putri Balon bukanlah kecantikannya, melainkan kemampuan yang dimilikinya, yaitu meniup gelombong keinginan setiap malam. Bagus sekali, sayang. Selamat malam. Saat melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misinya, di sebuah lorong, Balon tiba-tiba menemukan seorang Duna Wisma gemetar di malam yang dingin. Oh, jiwa yang malang. Aku akan membantumu. Setiap gelembung yang ditiupnya mengandung kekuatan magis yang mampu memwujudkan impian dan keinginan menjadi kenyataan. Namun tidak hanya itu, setiap gelembung juga membawa kekuatan misterius, membuat tidur nyenyak dan damai bagi semua orang. Tadi malam, aku tidur nyenyak dan nyaman, membuatku segar kembali setelah seharian bekerja keras. Aku juga. Itu semua berkat Putri Balon. Dengan kemampuan istimewanya, dia membawa kegembiraan dan kebahagiaan, keribuan hati dan menjadi pahlawan sejati kerajaan. Di suatu sore yang cerah, Putri Balon menerima surat aneh yang melaporkan adanya negeri yang dikutuk pada malam hari. Setiap malam, masyarakat di sana kerap harus menghadapi mimpi buruk yang menakutkan. Negeri itu adalah sombria. Tempat kegelapan dan ketakutan meraja lela saat matahari terbenam dan bulan mulai bersinar. Dengan hatinya yang baik, Balon memutuskan untuk memasuki negeri itu untuk membantu orang-orang yang dihantui mimpi buruk. Sungguh biadab. Aku harus bertindak berharap bisa membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang bermasalah itu. Saat Putri Balon menjalankan rencananya, sebuah kejadian tiba-tiba terjadi. Kekuatan magis dari kelembung harapan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan terjadi ledakan, menyebabkan kekacauan di udara dan melukai sang putri. Setelah kejadian tak terduga itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampak, Lucien. Putri, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi siapa kau? Bagaimana kau tahu aku seorang putri? Aku Lucien. Aku penyihir yang khusus menangkap roh jahat. Tetapi kekuatanku masih sangat terbatas. Jadi aku tidak dapat mengendalikan semua roh. Dari penampilanmu, aku yakin kau pasti Putri Balon yang digagumi semua orang. Aku pasti tidak keliru. Aku tidak mengira seseorang di tempat yang jauh mengetahui tentangku. Tapi aku tidak mengerti kenapa sihirku gagal di sini. Alasan kejadian ini mungkin karena energi magis di negeri Sombria sedang berubah dan tidak stabil. Juga karena kita berdua menggunakan kekuatan. Hal itu mungkin mempengaruhi kekuatan kelembung harapan. Pada saat itu, Balon menetap mata Lucien yang kuat dan heroik. Hah? Merasa terhibur dengan perhatian dan perlindungannya. Dari kejadian tak terduga itu, rasa sayang antara Balon dan Lucien mulai bersemi. Mereka pun saling jatuh cinta sejak pertemuan pertama. Cinta antara Balon dan Lucien semakin dalam. Mereka mengalami saat-saat tak terlupakan bersama. Hmm? Hah? Balon mengajak Lucien bergeliling kerajaannya. Dimana setiap tempat diterangi oleh obor terang di malam hari. Menciptakan suasana magis dan mempesona. Tiba-tiba, Lucien tampak ketakutan. Apakah kau baik-baik saja, Lucien? Aku... aku baik-baik saja. Hanya sedikit kewalahan dengan pemandangan yang indah. Aku terpesona dengan pemandangan ini. Itu bagus. Aku akan menunjukkanmu tempat lain lagi. Tunggu, Balon. Ada sesuatu yang aku ragu apakah harus kuberitahukan padamu? Beritahu saja. Aku akan menjawab pertanyaan apapun jika aku mengetahuinya. Aku sangat penasaran dengan asal-muasal kelembung keinginan. Aku juga ingin sepertimu bisa membantu semua orang. Berbagi beban. Kau baik sekali. Sebenarnya, untuk mengaktifkan kekuatanku, aku harus menggunakan sumber energi khusus dari tanduk unicorn warna-warni. Dan hanya ada satu. Hah? Karena diturunkan dari nenek moyangku. Jadi begitu, rahasia ini harus kau jaga. Jangan sampai kau katakan kepada siapapun karena sangat berbahaya. Mendengar kata-kata hangat dari Lucien, Balon semakin merasa tergila-gila pada pemuda baik hati ini. Namun kemudian di malam hari, setelah mempersiapkan skalanya untuk memulai misi sang putri unicorn, Balon mendapati kenyataan yang mengejutkan. Tanduk? Mana tanduk itu? Tanduk unicorn warna-warni hilang. Membuatnya tidak dapat berubah menjadi unicorn. Putri, tenanglah dan ingat baik-baik. Mungkinkah kau lupa di suatu tempat? Pasti ada yang mencurinya. Aku... Aku harus menemui Lucien untuk memintanya mencarinya. Namun kebutaannya segera terungkap ketika dia menemukan gelang itu. Gelang yang dia berikan pada Lucien ada di dekat lokasi bersih tanduk unicorn. Mungkinkah... Mungkinkah Lucien? Tidak... Tidak mungkin. Dengan hati yang sakit, Balon harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang dicintainya adalah pengkhianat. Hilangnya tanduk unicorn tidak hanya menyebabkan kerugian material, namun juga kerugian yang sangat mendalam di hati Balon. Putri, jangan sedih. Lupakan semuanya. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Kenapa dia melakukan ini padaku? Saat Balon tenggelam dalam luka dan keputusasaan, penduduk kota mulai merasakan akibat karena tak lagi dapat tidurnya. Tadi malam, aku melihat makhluk yang sangat menakutkan. Dia ada di kamar tidur, membuat putriku menangis sepanjang malam. Tidak hanya itu, aku juga mendengar suara-suara menyeramkan dan aku takut sekali. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku masih dihantui. Orang-orang mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan setiap malam. Tidak dapat menemukan kedamaian setelah seharian bekerja keras. Akibat serius dari hal ini mulai terasa dalam pikiran dan jiwa masyarakat. Karena mereka menjadi lelah, stres, dan tidak nyaman. Tidur yang tidak stabil juga memengaruhi performa kerja dan kualitas hidup sehari-hari setiap orang. Ya ampun, semua orang menjadi seperti ini. Ini semua adalah salahku. Situasi semua orang saat ini sangat serius. Putri, tolong bantu mereka. Dimana menjawab dan tekat, Malon menyadari dampak negatif hilangnya tanduk unicorn terhadap seluruh kota. Hah? Putri, bantu kami. Kami mohon padamu, tolong. Aku, aku minta maaf pada semuanya. Tunggulah aku. Aku pasti akan mengembalikan semuanya seperti sedia kalah. Harapan masyarakat juga menjadi motivasi kuat makinya untuk mengambil tindakan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malon memutuskan untuk mengambil tindakan dengan menyelidiki kekasihnya, mengajukan pertanyaan, dan mencari tanda-tanda pengkhianatan. Faktanya, Lucian bukanlah orang baik. Melainkan keseorang yang membawa mimpi buruk ke negeri Sombria untuk meningkatkan kekuatannya. Hah? Balon tidak menyadarinya pada awal. Lucian mendekatinya dengan niat jahat sejak awal. Kemunculan balon menyebabkan penurunan energi Lucian. Membuatnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan kejayaan dan otoritasnya. Aku akan membuatmu membayarnya. Oleh karena itu, Lucian sejak awal mendekati balon dengan tujuan licik mengambil sumber energi khusus dari tanduk unicornnya. Hah? Oh, balon. Balonku. Kau benar-benar naif. Sedikit saja kata-kata manis yang ku ucapkan, kau langsung terpesona. Kau sungguh jahat. Saat ini, dia pasti menderita karena orang yang dia percayai telah menghilang bersama dengan tanduknya yang berharga. Aku harus segera menghancurkannya. Tidak! Balon menyadari bahayanya tanduk itu. Tanpa menghiraukan bahaya, dia memutuskan untuk bergegas ke wilayah Lucian untuk menyelamatkan situasi. Namun, ketergesaannya menyebabkan dia kehilangan fokus dan terjebak dalam cengkeraman Lucian. Balon, ayo, menyerahlah. Baiklah, itulah yang terjadi saat kau bermimpi. Di tengah berkelahaya, tetapan Balon secara tidak sengaja tertuju pada obor di dekatnya. Dan tiba-tiba, sebuah pikiran menyerbu pikirannya. Mengingat saat-saat yang mereka lalui, Balon mendapati hal yang patut diperhatikan. Lucian selalu menjaga jarak aman dari api. Terlihat di tengah kerlap-kerlip obor, Lucian tampak bingung dan aneh. Suasana hatinya menjadi tidak stabil dan tidak terkendali, membuat Balon menyadari hal aneh itu. Mungkin yang paling dia takuti adalah api. Tidak dapat melewatkan kesempatan itu, Balon dengan cepat memanfaatkan kemampuannya untuk menciptakan api yang bergobar. Lucian mulai merasa cemas dan ketakutan. Kau? Bagaimana kau bisa sekuat itu? Ini juga karena pengkhianat yang kejam dan jahat sepertimu. yang membuatku menjadi lebih pintar. Tidak, menjauhlah, menjauhlah dariku. Dalam dunia kejahatan yang gelap, bahkan yang paling brutal sekalipun, seperti Lucian, dia dapat merasa takut pada nyala api yang menyala-nyala. Menghadapi Lucian, Balon mulai melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Sang penjahat pun berhasil ditundukan dan putri Balon memulihkan kedamaian bagi semua orang. Ini akan menjadi hadiah yang kuberikan padamu. Balon memberinya lembut keinginan, namun di dalamnya beristirahat roh jahat yang dia ciptakan. Sekarang, Lucian harus membayar semua perbuatannya. Ayo cepat, aku sudah kelaparan. Apa-apaan ini? Apakah kalian selalu ceroboh dalam pekerjaan kali ya? Deser mahluk kotor! Sungguh sial sekali! Putri Odet selalu pemarah dan tidak sabaran seperti itu. Raja menyewa seseorang untuk mengajar mata pelajaran kerajaan Odet. Tapi dia hanya belajar beberapa menit sebelum membuang tukunya dan pergi berni. Tidak berhenti sampai di situ saja dalam adubagat antar kerajaan. Biarkan aku yang mengambil alih. Perlembangan perahu dimulai! Dah, Yung! Ayo cepat! Dasar pengacau! Bahkan saat perjodohan Odet tak mau repot-repot melirik mereka. Mari kita sambut Pangeran Pluto. Ditolak. Selanjutnya. Ditolak. 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 Selamat kepada putri kita di hari ulang tahunnya yang ke-18. Mari kita bersulang bersama. Ya, aku tidak membawa apapun. Hanya harapan untuk sang putri. Pikirkan baik-baik. Aku ingin menjadi orang yang paling kaya raya. Dikabulkan. mana? Mana? Mana kekayaannya? Kau telah menipuku. Prajurit, bawa wanita ini keluar. Sangat membosankan. Nyalakan musiknya. Saat pesta berakhir, Odet menyeret kakinya kembali ke kamarnya. Dan tiba-tiba melihat ayahnya masih menyalakan lampu. Mengapa ayah masih terjaga? Odet tidak tahu kalau keinginannya sudah mulai terkabul. Raja menjepurkan dirinya ke dalam pekerjaan siang dan malam. Yang artinya, kerjaan ini menjadi semakin kaya. Karena itu, Odet bisa hidup mewah. Baiklah, apa yang dikatakan Selin ternyata benar. Namun itu melemahkan kesehatan raja. Tidak peduli betapa lelah atau sakitnya, dia tetap bertahan. Lampat laun, kesehatan raja menurun. Keinginan terakhir sang raja sebelum menutup mata adalah melihat Odet bahagia. Seseorang diam-diam mengatur pernikahan dengan pangeran Nerek. Jika orang tua ini meninggal, maka semua kekayaan ini akan menjadi pelik. Ayah, kenapa ayah mengatur hal sepenting ini tanpa meminta pendapatku? Ayah hanya mengkhawatirkan dirimu. Ayah tak perlu khawatir berlebihan seperti itu. Sekarang aku sudah kaya raya seperti ini. Aku tidak perlu menikah. Benar, Yang Mulia. Sang putri sudah rewasa. Jadi dia seharusnya mempunyai kebebasan untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Kekhawatiran membuat raja semakin rumah dari hari ke hari. Levin tidak memanggil tabib kerajaan, tetapi diam-diam memberikan racun kepada raja dalam minumannya. Kemohon Yang Mulia meminum obat ini agar cepat sembuh. Kematian sang raja membuat Odet terkejut. Ayah, kenapa ayah meninggalkan aku? Mungkin, karena dia sangat ingin membuat kerajaan kita ini kaya. Jadi Yang Mulia tidak memperhatikan kesehatannya. Dan pada akhirnya... Tidak, ini tidak mungkin. Pulang tahunku yang ke-18 harus sampai seperti ini. Penyihir itu, dia adalah sumber dari penderitaan ini. Odet memutuskan untuk mencari Celine, untuk menanyakan banyak hal. Aku tidak membutuhkan keinginan itu lagi. Cepat kembalikan ayahku. Itu karena kau tidak mendengarkan keseluruhan kalimatnya dan terburu-buru mengambil keputusan. Kenapa sekarang kau menyalahkanku? Aku... Aku... Keinginan juga memiliki dua sisi dan itu harus ditukar dengan sesuatu. Diam! Aku tidak mau mendengarnya. Apa yang terjadi pada tubuhku? Ini adalah hukuman atas ketidaksabaranmu. Sampai kau belajar hidup damai, mencintai semua orang, kutukan itu akan hilang. Odet ketakutan, mencoba melarikan diri dari rupah penyihir. Tetapi tubuhnya tidak mematuhinya. Odet menyeret kakinya dengan susah payah. Saat mencapai kastil, hari sudah gelap. Halo? Sebuah mata yang melihat penampilan Odet merasa ngeri. Apa yang kau lihat? Cepat, pikirkan cara untuk melepaskan janggak siput ini dariku. Hentikan! Hentikan! Jika ini terus berlanjut, akankah aku berubah menjadi siput selamanya? Kau dasar tak punya otak! Biarkan aku pergi. Lihat dirimu, sekarang kau hanyalah siput menjijikan. Bukan putri bangsawan yang bisa memperlakukan kami sesuka hati. Aku sudah terlalu lama bersabar padamu, Odet. Berisik sekali. Odet, sang putri. Apapun yang terjadi, besok tetaplah hari pernikahan sang putri. Ini adalah wasiat terakhir raja. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Keesokan harinya, pernikahan dilangsungkan. Semua orang berusaha terlihat gembira. Odet, kau hanya ingin membuatku terkejut, bukan? Monster, bagaimana kau bisa menjadi berwujud seperti ini? Aku, aku... Diam, jangan datangkan apapun. Aku membatalkan pernikahan ini. Tidak, aku mohon. Ini demi ayah. Membawamu kembali hanya akan menambah beban. Dan sekarang, kau sudah punya rumah sendiri. Untuk apalagi kastil sebesar ini. Cepat keluar dari sini. Hmm. Hmm. Bagus sekali. Selamat untuk keperhasilan rencana kita. Jadi Raven ada dibalik semua rencana ini. Ah, ada seikorsipu di sana. Ini pertama kalinya Odet melihat bagian dalam cangang simu. Lebih besar dari yang dia kira. Di balik pintu pertama, terdapat sebuah momen indah dan bahagia dalam hidupnya bersama ayahnya. Odet membuka pintu kedua. Perasaan yang sangat berkepalingan. Itulah kejahatan yang dilakukan Odet. Aku tidak pernah berpikir aku adalah orang yang begitu hina. Pintu terakhir terbuka. Odet menemukan surat khusus. Itu adalah sebuah petunjuk. Odet harus menggunakan kekuatan dan ketulusan. Semuanya akan terselesaikan. Aku harus menemukannya. Adalah sebuah desa kecil yang saat ini sedang dilanda wabah. Mimpi buruk sebelumnya tentang kekejaman Odet membuat mereka tidak bisa melupakannya. Mengabaikan cacian mereka, Odet segera menggunakan lendir siput untuk dioleskan pada luka mereka. Luka tersebut segera sembuh. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan cangkang keong miliknya untuk menyemburkan tanam. Tanaman ditanam dan tubuh besar. Sungguh ajaib. Kita hidup kembali. Maafkan tindakanku sebelumnya yang menyakiti kalian. Aku sungguh menyesal. Kuharap kalian mau memberikan kesempatan untukku untuk menebus kesalahan. Kerajaan diambil alih oleh Raven. Bagaimanapun caranya, kita harus merebut kembali tahta. Putri, yakinlah kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membantumu. Maka, di bawah kepemimpinan Odet, semua orang menuju kastil. Raven telah menutup pintu kastil untuk menghadang kedatangan kita. Gunakan cangkang siputku sebagai senjata. Kenapa? Ingin melawanku dengan lendirumu itu? Kau! Keluar dari sini sekarang! Raven berusaha melarikan diri, tetapi ditangkap oleh orang-orang. Masukkan dia ke penjara! Ada pun pangeran Derek yang seraka. Semua hartanya disitar. Dan dia dibuang ke pulau terpencet. Kembalikan semua emasku! Terima kasih semuanya. Kuharap kalian mau tinggal di sini agar aku bisa membalas kebaikan kalian. Ketulusan Odet seakan terdengar. Cangkang siput di punggungnya bergetar, lalu berangsur-angsur menyusut dan menghilang. Selamat, Tuan Putri. Kau menemukan nilai kehidupan yang sebenarnya. Ini juga pelajaran yang ingin ku sampaikan padamu. Odet memupuk ketenangan, kebaikan, sabaran, dan empat. Dia dipercaya rakyat untuk memimpin kerajaan, menuju kemakmuran lebih dan lebih lagi.